Halo selamat sore bosku kembali lagi di password Garawang bos hari ini saya mau buat video tentang velg yang baru viral ini velg Viroci yang ya kalau dibilang bentuknya modelnya mirip RCB kali ya ya yang balang enam jadi kita mau review matalah tentang finishing terus beratnya dan lain-lain Oke langsung saja kita buka ya bosku ya Oke barangnya udah ada di depan sini nah ini barangnya di tolong yang dibuka ini biar dibuka dulu ya Nah kita review dulu velgnya buat anak-anak ninja yang kesusahan dan nyari velg nah ini ukurannya di kardusnya tertera ukuran 350 inci buat belakang dan 250 inci 2,5 ya 250 inci ya Nah itu buat depannya nah ini penampakannya seperti itu kita review yang warna warna white ya sebenarnya ada tiga warna gold white dan black Nah kita lihat dulu seperti itu penampakannya bentuknya ya bosku ya Oke yang pertama kita review dari beratnya ya bosku ya kita udah ada timbangan langsung saja kita timbang ya bosku ya di timbangnya di langsung kalung kayaknya ini untuk yang depan dulu kita ukur beratnya dulu depan bagian depan berapa kasih lihat sini di depan Indi seketin di angkat angkat waih turun Oke buat depannya 4 kilo 24 kilo ya 4 kilo lah dianggap 4 kilo lah nah seperti itu 4 kilo untuk belakangnya nah ini ukur-ukur dulu ya depan 4 kilo terus belakangnya oke oke maju sini bos untuk belakang cuma 5,1 ya total berarti kan 9 kilo ya 9 kilo koma satu ya total untuk beratnya nah seperti ini ya untuk beratnya bosku ya terus kemudian kita mau lihat finishingnya nah ini finishingnya bagian di sebelakang lumayan rapi lah bisa dibilang untuk ukuran harga satu setengah juta bosku ya bener-bener recommended ini pelek enteng untuk catnya juga bagus dengan harga satu setengah juta ya bosku ya ini peleknya yang belakang finishingnya oke enteng cuma 5 kilo beratnya yang depan yang belakang yang depan 4 kilo ya nah ini depannya finishingnya juga rapi jadi dari rosi ukuran 3 setengah inci dan 2 setengah inci nah ini penampakannya bos bos jadi seperti itu penampakannya velg pirosi palang 6 buat Ninja RR ya bisa sih di aplikasikan ke Ninja Air juga bisa tinggal ya ganti bracket depan bracket kali per depan sama ganti piringan depan belakang kalau mau masuk ke Ninja R gitu bos jadi untuk tampilan juga mewah sebenarnya dengan harga satu setengah juta udah dapet pelok mewah loh bosku loh dari berat ya total depan belakang 9,1 kg finishing rapih catnya juga bagus untuk warna putihnya nah kita review warna putih aja ya bosku ya mantep penampakannya seperti itu kalau saya bilang ini recommended lah bahan belakang dikasih 120 depan 100 atau 110 udah mantep banget ini pelek apalagi dipasang di Ninja RR pastinya cos Ninja R juga cos dipasang ini oke bosku inilah penampakannya pelek pirosi yang lagi viral dengan harga satu setengah juta udah dapet pelek yang manis oke sekian video dari saya bosku ya udah tahu bentuk dan berat dan finishingnya rapih sekian videonya terimakasih telah menyaksikan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya buat gue ya dukung terus channel PAS Speed Busku terimakasih banyak yaa 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 Terima kasih.